Intro Tau gak sih Halo guys, masih di kota Jogja nih Minggu siang ini, kalian akan kita ajak buat jalan-jalan di cafe yang baru banget dibuka disini Konsepnya ala-ala Korea gitu guys Terus ada juga ayamnya dipanggang di dalam gentong Seperti biasa guys, setiap weekend kita bakal ditemenin sama karyo Yang kali ini mau sekalian makan siang Monggo karyo Intro Guys, apa kabar nih? Wah, udah makan siang belum? Kayaknya anak-anak kosong lagi mikir-mikir Kira-kira siang ini mau makan apa ya? Tenang aja, gak usah bingung Karena saya disini mau ajak anda semua di rumah untuk mencari referensi makan siang yang mantul Alias mantap bener, gak nyambung ya? Mantap betul guys Nah, kenapa saya masuk ke tempat ini? Karena saya tuh mencium aroma-aroma makanan khas Itali Apa coba? Yes, bener banget Pasta Nah, nanti selain saya mau ngajak kalian di rumah untuk makan pasta Gak cuman makan aja guys Tapi saya akan kasih informasi tentang dibalik pasta itu ada apa aja Nah, sekarang sebelum kita ngomongin panjang lebar Saya mau nanya dulu nih buat temen-temen di rumah yang udah sering banget makan pasta Pasti yang kalian tahu ada beberapa jenis aja kan pasta itu Sebenernya banyak banget guys Cuman saya mau denger dulu nih jawaban kalian yang kalian tahu jenis pasta apa aja Ayo jawab, jawab dulu, jawab, jawab, jawab Spaghetti, setuccini, macaroni, filuni Udah gitu, yang tau sih itu doang Kalau pasta tahu saya Tiap hari, saya pagi sama malam biasanya Mencake itu Pakai sikat gigi Untuk membersihkan pasta gigi, bersikat gigi Maksudnya pasta makanan Mohon maaf, pemirsa saya bukannya gak tahu pasta ya Memang dulu aku di Eropa Saya pernah makan Yang kayak jengkol bukan sih Pak? Bukan Oh bukan Pasta Oh ya kayak spageti Gitu, terus ada yang lain-lain juga Oh iya iya pernah, pernah saya Pernah lihat di kaca-kaca, nyobain mah belum sih Nah jenis-jenis pasta ya Ada yang kayak kue tiaw Cuman agak gede-gede Ini minyak apalah gitu ya Terus juga ada yang bentuknya pipih Ya kan tipis Ada tergantung olahnya aja sih Yang saya tahu sih begitu pemirsa Ya saya waktu di Eropa dulu ya Di Eropa Eropa itu mana sih Pak? Oke deh guys Kita melipir dulu ke Negeri Ginseng ya Tapi gak perlu terbang jauh-jauh ke Semenanjung Korea Cukup kita ngerasain nuansa Korea yang ada di kota Jogja Di sini ada cafe yang bertemakan All About Korea Yang menggabungkan antara suasana perkotaan Dan pedesaan khas Negeri Ginseng Cafe yang baru buka awal Desember 2018 kemarin Merupakan cabang dari yang ada di kota Bandung Antrian pengunjungnya itu loh guys Padahal cafe ini baru buka pukul 11 Tapi dari jam 10 pagi Udah pada ramen nunggun kafenya buka Oh iya guys Kamu juga bisa menyewa hanbok alias pakaian tradisional Korea Biar kesan Koreanya lebih dapat lagi Sewanya di store ala-ala tempat perbelanjaan ini guys Eh sekedar info nih Walaupun hanbok secara harfiah berarti pakaian orang Korea Tetapi saat ini hanbok mengacu pada pakaian Gadi Nasi Joseon Yang dipakai secara formal maupun tidak formal Dalam peran festival tradisional Sip Sekarang kita eksplor seluk-beluk detail Korea ini yuks Secara umum Ada 4 tema spot yang bisa kamu buru di sini Spot pertama adalah bagian Seoul Tempat yang digambarkan dengan stasiun dan resto khas perkotaan ini Mendeskripsikan suasana perkotaan di Korea Selatan Kamu juga bisa berburu foto Dengan latar belakang suasana perkotaan ini guys Setelah bagian perkotaan Bagian kedua adalah Spot Cheongdam Dong Ini dia salah satu lokasi di Korea Selatan Yang ngehits gara-gara film drama Korea Sama halnya dalam filmnya Kawasan ini juga digambarkan dengan pusat perbelanjaan Yang dipenuhi dengan pertokohan Bedanya di cafe ini spotnya ditambah dengan nuansa sungai Yang membelah area perbelanjaan Di atas sungainya diberi flamingo ini nih Biar makin menarik perhatian Nah Spot Cheong Dong Dam inilah yang paling diminati pengunjung untuk berfoto Selain suasana perkotaan Di sini juga digambarkan dengan suasana bioskop yang ada di pinggir sungai Di bagian ujung ada yang bertemakan Bukcheon Village Kalau tadi suasana perkotaan Di bagian ini menggambarkan suasana pedesan di Korea Selatan Interiornya dibuat sedemikian rupa Biar kamu bisa merasakan suasana pedesan banget tuh Soal tempat duduk hampir sama dengan Spot Seoul ya guys Kamu bisa menikmati makan dengan meja lesehan Oh iya kalau kamu pengen yang lebih eksklusif Kamu bisa pilih Spot Hong Dai Spot ini merupakan area VIP Yang sengaja disiapkan untuk rombongan yang ingin menggunakan private room Setelah berburu foto pasti nyobain makanannya juga dong Sama dengan tempatnya Makanan ditawarkan juga all about Korea Nih ada mozzarella fried chicken Ayam goreng crispy yang disajikan dengan lelian keju mozzarella Makanan yang satu ini sempat hits dalam beberapa tahun terakhir ya guys Well ada salah satu makanan tradisional khas Korea yang namanya bimbimbab Kalau disini sih hampir mirip sama yang namanya nasi campur ya guys Eh tapi bener loh secara harfi ya bimbimbab berarti nasi campur Biasanya berisi nasi putih dengan aneka lauk dan sayur diatasnya Seperti beberapa jenis sayuran, daging sapi, telur, dan saus pedas Kalau mau yang paling laris ini nih guys Menu barbeque Kamu bisa cobain beef chicken barbeque yang satu ini Berbeda dengan olahan barbeque lainnya Kalau disini menggunakan taman adonan telur yang dimasak langsung di samping menu barbeque Untuk minumannya biar segar coba ini Watermelon punch Buah semangka yang dipadu dengan soda Semua harga menu disini tertulis dengan kurs mata uang Korea yaitu won Jadi kalau kamu memperkirakan harga sebenarnya konversikan saja dengan rupiah Kalau bingung tanyakan aja ke pegawainya Hahaha Gimana guys semua kesan disini menguatkan konsep letal Korea kan? Tau gak sih? Tau gak sih? Guys kalau Kak Ryo lagi sibuk ngomongin makanan Italia Sekarang kita ngomongin konsep makan yang unik dan baru juga yuks Di Jogja ada makanan lainnya nih Namanya ayam gentong Bukan ayam yang ukurannya segede gentong ya guys Melainkan ayam yang dipanggang di dalam gentong khusus Ayam yang digunakan adalah ayam utuh Nah biar bumbunya bisa meresap sampai ke dalam Bikin pori-pori dulu dengan cara menusuk-nusuk daging ayam dengan garpu Terutama bagian dada nih yang memiliki tekstur daging paling tebal Pokoknya biar bumbu-bumbunya bisa meresap Salah satu bumbu yang digunakan adalah serai Geprek dan suir-suir dulu tanaman yang memiliki aroma kuat ini Untuk bumbu halusnya kita pakai bumbu halus yang terdiri dari campuran bawang putih, jahe, dan kemiri Lalu campurkan bumbu halus dengan kecap Nah campuran bumbu halus dan kecap ini dioleskan ke seluruh permukaan daging ayam yang sudah disiapkan Ingat harus seluruh sisi ya guys Dari atas, bawah, samping, sampai ke bagian-bagian dalamnya Proses ini sering disebut sebagai marinasi Yaitu membalurkan bumbu ke sebuah daging dan didiamkan beberapa saat biar bumbunya meresap Makanya, masukkan dulu ayam yang sudah dibalur bumbu ke dalam sebuah box Oh iya, beri juga taburan garam dapur ya guys, biar makin enyak Kalau sudah penuh, tutup box dan diamkan minimal 4 jam Lebih bagus lagi kalau bisa semalaman Seluruh proses masak yang dilakukan disini rata-rata menggunakan bahan-bahan dan benda-benda yang mudah didapat dan sudah ada di sekitar kita Logam yang digunakan untuk menusuk daging ayamnya ini di contoh lainnya Ini dari gantungan baju, ya sudah tidak terpakai loh guys Tinggal dibengkokkan dan dibentuk seperti ini Sebelum dibakar, selai yang sudah digeprek dimasukkan ke dalam badan ayamnya Biar saat dibakar, aromanya bisa makin keluar dan mempengaruhi aroma daging ayamnya Sip, sekarang siapkan gentongnya Gentong yang digunakan adalah gentong khusus yang sengaja dibuat untuk membanggang ayam Untuk bahan bakarnya, menggunakan bara api, bukan panas dari apinya langsung Bakar dulu arang yang sudah disiapkan, setelah menjadi bara, masukkan ke dalam gentong Nah, kalau sudah gini, tinggal susun daging ayamnya tuh Biasanya dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa memuat 8 ekor ayam Teknik membanggang ayam dengan gentong ini termasuk teknik masak slow cook guys Karena hanya menggunakan panas bara, maka waktu dibutuhkan cukup lama Minimal sekitar 5 jam Walaupun dimasak tanpa menggunakan minyak Saat sudah dipanggang beberapa lama, permukaan dagingnya akan mengeluarkan minyak tuh Hasil lelehan dari lemak dagingnya Kamu bisa membeli ayam gentong ini satu ekor penuh dengan harga 80 ribu Atau per porsi makan dengan harga 20 ribu rupiah Kalau pembelinya sih rata-rata memesan melalui online Guys, bagi kamu yang suka membeli makanan yang sehat Ayam ini bisa jadi salah satu pilihannya Soalnya rendah kolesterol guys Lawang masak yang gak pakai minyak sama sekali Tapi bener-bener matang sampai ke dalam loh Tekstur dagingnya juga bener-bener empuk Tuh dipotong gini aja, gampang banget kan Inilah salah satu kelebihan memasak dengan cara slow cook seperti tadi Udah rasanya enak, hasilnya empuk, terus bikin sehat pula Oke guys, saya udah di kapur Jangan risik, ada chefnya di belakang Ini kita langsung samperin aja Chef Faiz, apa kabar? Baik, asik Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih chef ya Barusan ini Saya sempat tanya-tanya sama teman-teman di rumah Ngomongin soal pasta Kan banyak banget nih orang-orang yang suka banget makan pasta Cuman belum semua itu tau jenis-jenisnya Tadi jawabannya udah tau sendiri kan Pasti gak jauh-jauh dari yang namanya Spaghetti, Pettuccini, Pene Padahal sebenernya kalo kita ngomongin jenis pasta Itu ada ratusan bahkan lebih ya Apalagi kalo setiap harinya ini nambah satu lagi jenisnya Ya karena pasta itu terus improve, 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 improve Sesuai kebutuhan zaman ya Sekarang kan makannya itu bukan sekedar kenyang aja kan Ya jadi lifestyle Jadi pasta itu mengikuti bentuk dan keren yang ada Biar instagramable Yoi biar keren Kalo dateng makan pasta itu udah keren banget anak kekinian Yang klasik kayak spaghetti, Pettuccini udah klasik banget Cuman kasih tau chef Tadi kan yang mereka sebutin kan gak jauh-jauh dari spaghetti, Pettuccini, Pene Padahal sebenernya masih ada yang terkenal juga kok di Indonesia ya Dan di restoran-restoran juga banyak yang jualan ya Coba sebutin chef Ya sebenernya sih Indonesia udah mulai berkembang ya Pengetahuan makanan tentang pastanya di sini Terbukti ada restoran-restoran yang menyajikan ravioli Atau tagliatelle, paparbele Itu udah banyak sih restoran-restoran yang udah nyajiin menu itu Basically sih sama Dari bahan, cara pembuatan itu sama Cuman bentuknya aja yang berbeda Karena disesuaikan dengan kondisi saus dan macem-macem lah Supaya masing-masing pasta punya karakteristik yang berbeda sih Tuh guys, jadi banyak banget kan sebenernya bentuk-bentuknya ya kan Atau jenis-jenisnya Yang taunya cuman spaghetti atau apa ya Jadi mungkin anak kosan kali ya Yang gak ke restoran-restoran gede itu Tapi tadi ada yang menarik itu ngomongin ravioli Eh ravioli Kalau gak tau ravioli itu yang bentuknya kotak itu di dalamnya ada isi yang gitu ya Biasanya ada salmon ataupun sayuran yang vegetarian Ini nih kalau pengen tau bentuknya gimana Kayak gini guys Oke Yaudah chef Ini kan tadi banyak banget jenis saya ya Saya dibikinin yang standar aja ya Spaghetti aja lah Takutnya kalau jenis lainnya gak nyambung sama lidah saya Takutnya gak ketelen nanti Kita bikin apa nih? Bikin spaghetti great chicken pesto Spaghetti great chicken pesto Oke Chef masak dulu Ini saya dengar ada bisikan-bisikan dari penonton yang ada di rumah pada Ngegrundel gitu lagi bertanya-tanya gitu Kok bisa sih jenis pasta itu banyak banget Itu ada alesannya guys Karena orang-orang itali itu imajinasinya tinggi Jadi bisa jadi tuh setiap hari nambah satu jenis lagi Dan sebenernya setiap jenis itu fungsinya berbeda-beda Sebenernya hampir sama juga ya chef ya Iya Itu ada kan yang bentuknya macem-macem tuh guys Saya udah dibakar Ini kita gak selek kan ya? Gak ada masalah kan kita Kita balik lagi Kita ngomongin bentuk pasta yang kayak keong Terus macem-macem Terus yang sebulat gula itu apa yang panjang tuh? Ya ada makaroni Makaroni Itu sebenernya buat nyimpen sausnya itu Jadi kalau dicampur sama sausnya Itu kan sausnya banyak masuk ke dalamnya gitu guys Jadi fungsinya salah satunya itu Jadi kalau kita makan Sausnya banyak banget gitu Kamu bisa ambilin bahan-bahan lain? Oke boleh Apa? Garam dulu garam Garam? Nah itu ayam Oh ini ayam Oh ini garam nih Oke Ini jadi asisten chef gak apa? Iya Black pepper Black pepper Semuanya langsung ya? Semuanya langsung ya? Semuanya langsung ya? Parma Sancis Oke guys Namanya apa? Parma Sancis Semuanya ya? Iya Semakin aja Finishing Oke butter 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 yang tadi kotak Gini? Nah iya Gitu gitu ya? Yes Begin aja Begin aja dulu Ya? Saya bantu Sudah musuhnya nih? Sayang Ya kalau udah Ini sih basicnya udah jadi pesto Ya Nanti toppingnya bisa macam-macam sih Suka-suka Sekarang kita bikin toppingnya Pakai gercik Guys Jangan kemana-mana ya Setelah ini Ada info lainnya Yang dijamin Bikin kamu makin tahu Dan makin banyak ilmu Tetep pantengin TGS ya guys Gak usah pindah channel Daripada nyesel Tau gak sih? Oke guys Nungguin Chef Faiz Kayaknya lama banget nih masakin pasta buat saya Mendingan langsung kita magic aja ya Biar dia kaget tiba-tiba masakannya gak ada Terus muncul di depan saya Nih kalau gak percaya Wah salah magic guys Ternyata yang saya pindahin Ini bahan-bahan Bukan yang belum mateng Aduh Tapi gak apa-apa lah Kayaknya emang belum mateng Daripada nanti saya makan pastanya masih mentah Gak apa-apa lah ya Yang pasti ini bahan-bahannya banyak banget nih guys Seperti yang tadi saya sebutin Jenis-jenisnya yang Mungkin banyak kalian makan Kalau makan pasta ya Jadi disini ada spaghetti Ada fettuccine Ada fucilli Ada pene Nah kalian kalau melihat yang paling depan nih guys Ini kan spaghetti Kalian di rumah pasti berpikiran bahwa Spaghetti sama mie ini sama Karena bentuknya sama Warnanya juga sama-sama puning Padahal sebenernya spaghetti dengan mie ini sangat-sangatlah beda Perbedanya dimana guys? Banyak banget Contohnya nih ya Dari asal-usulnya juga beda nih guys Kalau mie kan itu berasal dari daratan Cina Kalau spaghetti Dia ini terkenal di daerah Eropa Itu dari asal-usul aja udah berbeda guys Terus dari komposisinya Jelas berbeda banget Kalau spaghetti ini Itu bahannya dari tepung gandum Kalau mie dari tepung terigu kan Mie kuah, mie godok, mie rebus Atau biasanya ditambahin dengan udang, daging ayam Atau daging sapi dan lain-lain Kalau spaghetti itu dimasaknya Biasanya ditambahin topping Seperti saus Terus ditambah keju Macem-macem lah pokoknya Dari situ kita bisa melihat bahwa Mie dengan spaghetti ini sangat-sangatlah berbeda Oke dari tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar Soal pasta Nah sekarang saya udah lapar banget nih Dari tadi cuma dikasih aromanya aja dari belakang Yang saya faiz ini kaya lama banget deh Kayaknya emang bener-bener saya magic nih Kita langsung mulai aja guys Yuk liat sama-sama ya Kok gak berubah guys Biasanya pertama Kayaknya yang kedua itu sukses Biasanya kelompok saya Ternyata nunggu dari sini guys Gak kepikiran kan Wah bisa aja loh Pak Renro Nih Ternyata nunggolnya disini nih guys Gimana? Dari penampakannya aja udah ngiler banget kan ngeliatnya Saya pun juga begitu guys Karena saya ngeliat tadi Bumbu-bumbunya itu luar biasa banget Nyium bumbunya aja udah enak banget Apalagi kalo udah mateng Oke guys Ini spagetnya udah mateng Dan semua informasi juga udah saya kasih buat kalian semua Kalo pengen informasinya lebih kecil-kecil lagi Lebih keren lagi Nontonnya ya tau nggak sih Setiap hari Senin sampai hari Minggu Hanya diterah setuju Biar makin